Kerusakan yang dilakukan oleh manusia, karena itu sampai terbilangan, karena ada patahan, ada bagian yang kita temukan daripada candi itu sendiri bersifat batunya ukuran kecil-kecil ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan kali ini adalah kerjasama antara Balai Pelestarian Kebudayaan dengan Dinas Parisata dan Kebudayaan yang ada di kabupaten, serta disponsori oleh LPM Kaloka yang berada di Malang, di mana kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan yang ada di tiga lokasi, yaitu satu di Gemean sendiri, kemudian Serigading yang ada di Malang, dan Karang Tengah yang ada di Blitar. Ini semua disponsori oleh LPM Kaloka. Kami sebagai pelaksana kegiatan ekskapasi, karena memang di dalam aturan yang boleh melaksanakan ekskapasi itu adalah salah satunya Balai Pelestarian Kebudayaan, selain Balai Arkeologi, kemudian juga ada pusli. Tujuan daripada ekskapasi kali ini, pertama memang kita ingin mengetahui di Gemean ini ada apa sebenarnya. Ternyata kita menemukan struktur yang mengindikasikan itu adalah jadinya. Kemudian pada kedalaman 130 cm, kita menemukan satu prasasi yang kondisinya sudah mengalami keksakan, tetapi masih bisa dibaca dengan baik. Kenapa saya katakan? Karena ada bahagian yang hilang, yang sampai saat ini belum ditemukan. Kemudian, ke depan apa yang akan dilaksanakan BPCB? Pertama, ada satu program kami yang mungkin akan kami alihkan, yang akan kami alihkan di Gemean ini, jadi kami akan juga meneruskan. Tetapi kalau LPM Kaloka masih merasa, masih ingin membantu, silahkan. Karena ini tidak bisa dalam waktu seketika, dalam waktu satu kegiatan ini selesai. Ini masih banyak tahap-tahap yang harus kita lalui. Kita belum, disini ada indikasi pagar, tapi kita belum melakukan pengalian. Nah, mungkin pagar ini juga kita harus tahu berapa luas pagar ini. Nah, kemudian jika memungkinkan ke depan, ya, kandang itu masih bisa kita mengembalikan strukturnya, karena kita tidak bisa mengada-ngada mengembalikan struktur jaga budaya, harus berdasarkan data. Mudah-mudahan ini bisa kita pugar, ya, kita mengembalikan, tetapi sesuai data yang ada. Kita tidak bisa mengada-ngada sampai, oh, ini bentuknya yang dulu, seperti ini. Nah, itu tidak bisa kalau tidak ada datanya, ya. Jadi, sebatas data yang bisa kita kembalikan. Nah, kemudian kami merencanakan juga melakukan eskapasi nantinya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan tanpa ada kendala, gitu kan. Karena saya akan mengalihkan, gitu kan. Satu, untuk kegiatan anggarannya itu, saya akan gunakan Dewata Sumpak juga, dan juga sebagiannya sisanya di sini, gitu. Seberapa hari nanti, nanti kita menghitung kembali. Iya, kita juga mau eskapasi. Kalau nanti, misalnya, saya mendapat informasi bahwa LMP, eh, LPM, kalau K ini akan meminta kita atau menambah dana untuk eskapasi lagi. Tetapi kalau itu pun belum sampai kami bisa melaksanakan, mungkin mudah-mudahan kami bisa. Nah, karena ini pengalian lokasi. Boleh bertanya, Pak, untuk yang ditemukan seperti Pasasti, itu usur kerusakan gimana, Pak? Nah, kerusakan itu jelas, pasti ada faktor kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu sampai terbelah. Karena ada patahan, ada bagian yang kita temukan daripada candi itu sendiri, bersifat batunya ukuran kecil-kecil, ya. Nah, dan itu belum kita juga tahu di mana posisinya. Tetapi, kalau memang kita tahu, kita akan mengembalikan posisi dari bagian yang kita temukan itu. Tetapi untuk secara keseluruhan, bagian yang hilang ini yang belum kita temukan. Nah, itu juga salah satu tujuan daripada melanjutkan eskapasi. Itu mudah-mudahan di sekitar pagar ini kita bisa menemukan bagian dari candi yang patah itu. Kan bagiannya sih? Maaf, bagian prasasti yang patah. Ya, mudah-mudahan masih ada dan mudah-mudahan ukurannya cukup besar juga. Sehingga untuk mengangkatnya itu, untuk 2-3 orang mungkin itu mengalami kesulitan seandainya itu dipindahkan. Ya, tulisannya Jawa Kono, tahunnya 852 Saka. Kalau dikonversi ke Masehi, 930. Jadi sebelum Majapah itu? Oh, jauh sebelum Majapah itu. Kalau isinya? Kalau termasuk Palawa atau Hurik Sangsekerta itu, Pak? Ini Jawa Kono. Jawa Kono, Pak. Iya. Kalau isinya, Pak, sudah bisa dibaca? Sementara lagi di... Proses? Iya, di proses. Karena tidak bisa kita membaca kayak kita membaca sekarang. Karena ada juga istilah-istilah yang harus kita paham yang atas dan bawah. Kalau cuplak bagian atas, bawah ini adalah patahan. Yang belum kita temukan. Nama lalu? Jakaria Kasimimu. Terima kasih. Jawa Kono, Pak. Jawa Kono, Pak.